Intro Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Setelah surat Tuhan Mari kita membaca ruas Setelah surat Tuhan Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Allahumma inna duha aduha uka Allahumma inna duha aduha uka Walbaha abaha uka Walbaha abaha uka Wa jamal jamal uka Waljamala jamal uka Walku wataku watuka Walku wataku watuka Walku dorotaku dorotuka Walku dorotaku dorotuka Walismata ismatuka Walamala ismat aishmatu ka Allahumma inna rizki Bismamai fa'anzilhu Allahumma inna rizki Bismamai fa'anzilhu Wa ingkana fil-aradi fa'ahrijuhu Wa ingkana fil-aradi fa'ahrijuhu Wa ingkana mu'asaron payasirhu Wa ingkana mu'asaron payasirhu Wa ingkana ba'idhan fakor ribuhu Bi hakki duha'ika Bi hakki duha'ika Wa bahha'ika Wa bahha'ika Wa jamalika Wa ku watika Wa ku watika Wa ku watika Wa ku dorotika Wa ku watika Atini ma'ataita Atini ma'ataita Ibadaka sholihin Ibadaka sholihin Ya selanjutnya Selanjutnya mari kita membaca asma'u muslimu sama-sama Bismillahirrohmanirrohim Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Ya Salam Ya Umin Ya Muhaimin Ya Hasid Ya Jamah Ya Mutakabir Ya Holi Ya Mariyah Musawin Ya Kompar Ya Kohan Ya Waham Ya Rojah Ya Fatah Ya Halim Ya Alim Ya Kompar Ya Halim Ya Ya Pasir Ya Kompar Ya holidays Ya Hafid Ya Rafia Ya Mu'in Ya Mud caud-en ya Sami Ya Basir Ya Kam Ya Adllu Ya Latif Ya Hobil Ya Halim Ya Alim Baan Ya Gopur, Ya Syakur, Ya Li, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Mukit, Ya Hasim, Ya Jalim, Ya Karim, Ya Rokim, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadun, Ya Majid, Ya Ba'in, Ya Syahid, Ya Hakub, Ya Wakil, Ya Kowih, Ya Matir, Ya Wali, Ya Amin, Ya Musi, Ya Mubli, Ya Muhid, Ya Mujib, Ya Mumin, Ya Hayu, Ya Koyum, Ya Wajid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Kodir, Ya Mukadir, Ya Mukadir, Ya Mukadim, Ya Muahir, Ya Awal, Ya Ahir, Ya Dohir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Mutali, Ya Baru, Ya Tawwab, Ya Muntakin, Ya Apu, Ya Rahub, Ya Mali, Ya Kalmulki, Ya Daljalali, Walikrom, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Goni, Ya Mugni, Ya Mani, Ya Noru, Ya Nafi, Ya Nuru, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Warif, Ya Rasid, Ya Sabun, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Waalaikumsalam, Wa Rahmatullahi, Wa Barakatuh, Waalaikumsalam, Wa Rahmatullahi, Wa Barakatuh, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Wassalatu, Wassalamu, Alhamdulillah, Surafil Anbiya, Iwan Musalim, Waala Alihi, Wasobihi Ajma'in, Amma Ba'aduh. Pertama-tama, Marilah kita padatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpakkan nikmat dan lidahnya kepada kita semua. Selamat beserta salam, semoga tercualimpakan kepada Habib Dermulia, anti-duraka, Rasul ketinggi, anti-korupsi, yakni Habibana, Wadadiyana, 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 Alhamdulillah, Nabi Muhammad, Salallahu Alaihi Wasalam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para kagintabiatnya, sehingga kita selaku umatnya. Amin, ya Allah, ya Allah. Alamin. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan poin satu dawah yang berjudul, pentingnya kejujuran. Hadirin, ya Allah, kejujuran adalah karena bukti keimanan orang-orang, pasti jujur. Jikalau tidak jujur, berarti keimanan yang sedang diserang, penyakit kunafik. Sebagai mana kita ketahui, kunafik itu orang-orang yang di luar berkata iya, di dalam berkata tidak. Suatu hari, sahabat Nabi bertanya ke adanya, apakah mungkin orang-orang itu kelir? Dan Rasul menjawab. Mungkin saja. Apakah mungkin, lalu sahabat itu bertanya kembali, apakah mungkin orang-orang itu perucut? Nabi menjawab. Mungkin saja. Lalu ia bertanya, apakah mungkin orang-orang itu berbohong? Nabi menjawab. Tidak. Hadis seriwayat Imam Malik dalam titab Al-Mu'atotak. Al-Mu'atotak. Apa yang bisa kita pelajari dari hadis tersebut, hadis tersebut mengajarkan perkara kita untuk berkata dan berbuat jujur. Karena orang mungin tidak mungkin berbohong. Karena kejuran adalah tanda. Karena kejuran adalah pangkalan perbuatan baik manusia. Tidak ada ucapan dan perbuatan kecuali. Tidak ada ucapan dan perbuatan baik kecuali kejuran. Oleh sebab itu, Allah menyuruh orang-orang mungin untuk agar selalu berkata dan berbuat jujur. Ini diberitahu oleh Allah dalam keren Yesus Al-Ajab ayat 70. Ya ayu al-lazina ta'u'lah wa'kulu qa'ulam sadidak. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan katakanlah kekataan yang jujur. Mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kesalahan malamu warahmatullahi wabarakatuh. Gotong royong, membersih, ataupun merapihkan karpet. Ayo, Rido. Merapihkan karpet setelah sholat duha. Juga dilakukan oleh para siswa. Sesuai dengan jadwanya. Sekarang keras tujuh A dibantu oleh OSIS. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.